Intro Kegiatan vaksinasi masal digelar di Gedung Wanita Kota Tarakan pada selasa 2 November 2021. Pelaksanaan vaksinasi kali ini difasilitasi oleh anggota DPR RI Dapil Kaltara Dedisitorus dengan menargetkan sebanyak 850 warga Tarakan untuk disuntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer. Kegiatan vaksinasi masal yang dilaksanakan ini merupakan tahap ketiga untuk dosis pertama yang terbuka secara umum untuk masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi dosis pertama. Dengan dibuka untuk umum tanpa mendaftar terlebih dahulu, diharapkan semua warga bisa mengikuti vaksinasi ini sehingga dapat mempercepat herd immunity. Diperkirakan sekitar 4.950 warga sudah menjalani vaksinasi dosis pertama sejak dilaksanakan sekitar awal tahun 2021 lalu yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Dedisitorus. Dari angka tersebut terdiri dari jenis vaksin Sinovac dan Pfizer. Vaksinasi yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Dedisitorus telah menghabiskan sekitar 22.000 dosis vaksin yang terbagi di Kota Tarakan sebanyak 5.000 dosis, Kabupaten Unukan 10.000 dosis, Kabupaten Malinau 2.000 dosis, Kabupaten Tanah Tidung 2.000 dosis, dan Kabupaten Bulungan 3.000 dosis. Pelaksanaan vaksinasi yang difasilitasi Dedisitorus merupakan bentuk komitmen dalam membantu pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi sehingga dapat mencapai herd immunity. Vaksinasi hari ini itu gelombang ketiga, ketiga dosis pertama. Di sasaran kita ada 850 orang, dan kemudian kita terbuka untuk umum. Siapapun bisa datang dengan catatan bawah KTP. Tapi dosis pertama ya, dosis satu. Jadi siapapun yang mau datang di sini kita layani. Dengan catatan bawah KTP ya, kita kasih nomor antrean, masuk vaksin. Kami ini adalah dari Bank Dedisitorus mengadakan vaksinasi tahap 3.000 dosis terbuka. Dengan sasaran 850 orang. Kemudian mungkin ini terakhir kami mengadakan vaksinasi. Kemudian ada juga, tapi dosis dua nanti. Ada juga dari KTP luar kita layani juga. Karena mereka membutuhkan, mungkin mereka sulit dapatkan vaksin di tempat apa gitu kan. Nah, dalam hal ini hari ini kita fasilitasi. Awal kami adakan vaksin itu Sinopak. Tahap satu, tahap dua Sinopak. Jadi ketiga ini, tahap tiga ini ada vaksin Pfizer. Untuk kota Tarakan, tahap pertama itu 750, tahap kedua 875, dan tahap tiga 850 hari ini. Dosis pertama, itu kalau dikotalkan 750, dosis satu, dosis dua ada 1.500. Ada 5.000 dosis untuk kota Tarakan. Ada pun selama pelaksanaan vaksinasi belum ditemukan adanya KIPI, namun beberapa warga memang merasakan adanya gejala, akan tetapi masuk dalam kategori ringan. Kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan lancar dan aman terkendali. Siti Ardiani, TVKU Terima kasih telah menonton!